Hai channel Masempai pada kesempatan kali ini kita akan berhasil membuat Hai ID password ya atau token ya untuk siswa nanti kita asumsikan setiap siswa itu mempunyai satu ID jadi nanti setiap siswa id-nya akan berbeda-beda nanti bisa kita aplikasikan di dalam pengerjaan tugas online ataupun ujian online ya tentunya menggunakan media Google form ya langsung saja kita asumsikan disini kita sudah membuat soalnya ya tampilannya kita buat dan untuk nama ini saya buat drop-down ya agar lebih seragam nanti namanya ya jika ditulis manual biasanya ada yang menulis nama panjang nama pendek nanti untuk pengoreksiannya nanti bagi pengajar susah gitu ya tapi ini menurut saya nanti teknisnya bisa beda-beda tergantung selera ya relatif di sini kita membuat kolom password ya atau token terus disini kita pilih ekspresi legural ya dan ini juga kita berisi pola sementara pola kita kosongin dulu terus ini ini untuk keterangan jika siswa nanti memasukkan ID nya salah akan muncul notifikasi seperti ini ya tolong masukkan password yang benar untuk mendapatkan tokennya yang berbeda kita membuka Microsoft Excel ya disini saya udah buat listnya ini di table nama-nama contoh nama-nama siswanya untuk mendapatkan ID secara acak kita bisa menulis manual ya teman-temannya atau juga bisa menggunakan rumus kalau saya cenderung menggunakan rumus ini saya menggunakan kita tulis di kolom E2 ya Eran between kita rang-rangkan nilainya 1000 sampai dengan 2000 nah otomatis nanti sistem akan mengacak ya dari angka 1000 sampai 2000 untuk per baris ini ini mudah tinggal kita track saja sesuai jumlah siswa nah ini otomatis ID nya ini tidak akan tertukar atau kembar ya atau juga bisa dengan cara manual berapa atau disesuaikan dengan tanggal lahirnya atau tanggal lahir dikombinasikan dengan nisnya juga bisa ya nanti sesuai selera ya kalau saya menggunakan ini cara mengacak ini lalu untuk kolom C2 kita pakai rumus sama-sama dengan E2 nanti jika ada perubahan di kolom E nanti otomatis kolom C juga berubah ya udah sama kita kita drag ke bawah ya sama kita udah mendapatkan ID nya lalu kita mencari gimana agar apa namanya bisa memasukkan kodenya ke dalam ini ya Google form ini ya dalam pola ini nanti kita paste di sini ya untuk tekniknya ini ya kita pakai rumus di kolom F2 ini ya ini di kolom F2 ini kita pakai rumus sama dengan E2 ini berubah tidak masalah ini berubah karena di IC password juga ikut berubah ini otomatis terus di kolom F2 eh F3 ya ini sama dengan dibandingkan ya sama dengan F2 kita pakai fungsi N di sini ya karena kita akan mengombinasikan setiap angka dengan garis tegak lurus pembatasnya itu ya F2 fungsi N lalu tanda petik ya tanda tegak garis tegak ini yang berdiri ini terus petik lagi ya fungsi N lagi terus kita pilih kolom E3 kita enter ya Nah otomatis setiap empat karakter angka dipisahkan dengan garis tegak lurus ini ini fungsi pemisah ini sebagai fungsi untuk nanti memisahkan setiap ID token tadi setiap siswa setelah itu tinggal kita klik kolom F3 akhirnya kita trake bawah saja ya gini yang mudah sekali ya nah ini sangat mudah sekali ya nanti yang kita copy dan ini adalah imbuan ya nanti jangan ada karakter yang diubah di dalam tabel kita menghapus huruf A ini kan Aisyah A Zahra ini kita habis huruf A nanti otomatis ID nya ini juga ikut berubah nanti jadi ini permanen ya jangan dirubah ya nah ini kita copy ini kolom F23 ini terakhir ya kita copy lagi yang di notepad kita taruh ke Google Form yaitu si reguler ini berisi kita ganti kecocokan ya polanya kita pop pasto di sini ya selesai ya jika sudah kita review ya kita mencoba nama Aisyah A Zahra ya padunya 1639 1639 Nisa A Zahra kelas 7 putri 1639 nah dia berhasil log ini ya kita coba lagi dengan nama santri yang berbeda dengan nama siswa yang berbeda kita pilih Aisyah Binti Mansur ya 1388 Aisyah Binti Mansur Putri berapa tadi 1388 tidak cocok ya oh ini ketambahan 8 ini 8 nya kan 2 kali kita hapus sekali nah mulai masuk lagi ya kita tes sekali lagi agar lebih akurat ya kita cek 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 nah ini Zulfa ini ya nomor terakhir ya kode 1089 kita coba Zulfa berapa tadi 1089 1089 nah login juga ya masuk ya oh ya untuk notifikasi ini ya teman-teman ya nah ini kita isi nanti jika salah dalam pengisian dia akan keluar disini ya isilah dengan ID yang benar coba kita mengisi dengan asal ya nah isilah dengan ID yang benar setelah ya cukup mudah sekali ya teman-teman membuat ID siswa ya yang berbeda-beda ya tadi ya dengan banyak ID ya dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.